Halo everybody, salam jumpa dan salam kenal Kita bertemu dalam video pembelajaran Tetapi ini adalah lebih kepada materi atau media yang akan digunakan untuk belajar Sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa maupun bagi guru Dalam video kali ini kita akan belajar media pembelajaran yang sering saya gunakan dalam pembelajaran di kelas 4 SD Kita akan menggunakan Nirvod Nah bapak ibu teman-teman atau anak-anak bisa mencoba mencari di google ketik Nirvod Nirvod kita cari, kita bisa pakai yang nirvod.com Di halaman awal kita akan diantarkan ke home nya seperti ini Di sini ada request a quote, sign up for free login Kalau belum punya akun kita harus mendaftar dulu Kalau kita sebagai guru mau buat soal dan lain-lain berarti kita sign up di sini Kemudian kalau kita jadi pelajar atau jadi siswa dan gurunya yang membuatkan Kita tinggal masukkan kode saja maka kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang dibuat oleh bapak ibu guru Nah untuk kali ini karena saya sudah punya akun maka saya akan langsung login saja Lalu setelah login, oh iya kita akan login menggunakan akun Di sini ada banyak pilihan ya, bisa pakai akun google, bisa pakai office 365 atau yang lainnya Untuk yang sekarang saya akan login menggunakan akun gmail saya Nah karena di komputer saya sudah tersimpan akunnya Jadi ketika kita klik akun google maka bisa langsung masuk Di sini saya sudah membuat beberapa pembelajaran Ya mulai dari pengenalan Oke kita lihat dulu contoh ya untuk pengenalan nirvod di kelas 4 Di sini ada dua pilihan Setelah kita membuat nirvod, membuat pembelajaran Ini bisa kita livekan Live participation artinya Di saat yang bersamaan dan serentak real time Siswa dan guru mengikuti pembelajaran nirvod ini Nah apabila live participation ini kita aktifkan atau kita jalankan Maka kontrol terhadap pembelajaran itu ada di gurunya Oke itu yang pertama Sedangkan yang kedua student paste itu artinya berupa penugasan Jadi sudah bisa dibuka oleh siswa sendiri Siswa bisa buka bisa melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya sendiri Kita coba yang student paste Oke kita buka kemudian ini Kalau misalnya kita mau copy linknya kita simpan di classroom Atau dikirimkan ke orang melalui whatsapp atau melalui apapun ini bisa Kemudian ini ada kode Kalau kita sebagai siswa masuk join kode tinggal masukin ini saja ya Oke lalu kita ini require student response and preference keeping Jadi siswa bisa men-skip atau tidak slide per slide nya Kita akan lihat dulu Ini adalah contoh nirvod yang sudah saya buat di kali pertama mengenal nirvod Jadi materinya juga masih berupa pengenalan Nah biasanya di slide pertama disini ada student list Student list ini adalah daftar siswa yang mengerjakan atau yang masuk ke pembelajaran nirvod ini Ini masih waiting karena belum ada siswa yang bergabung Oke kalau misalnya sudah ada nanti disini akan ada nama anaknya Lalu kita lihat ke slide berikutnya Nah disini saya membuat collaborate board Collaborate board itu adalah papan tulis yang bisa ditempelin tulisan oleh anak Jadi setiap anak yang masuk ke sini mereka bisa ngetik apapun kemudian tempel disini Nah disini ada pernyataan dulu apakah kita mau menyaring atau tidak Kalau misalnya kita aktifkan yes Berarti setiap pesan atau tulisan anak yang masuk Itu harus kita approve dulu harus kita izinkan dulu baru muncul di layar peserta lain Tapi kalau kita klik no berarti ketika anak ngetik dan memposting tulisannya Otomatis akan langsung muncul saat itu juga pada collaborate board ini Nah biasanya saya menggunakan pilihan yang no Nah disini Nanti siswa akan menuliskan misalnya bagaimana perasaan kalian saat ini Silahkan tuliskan dengan singkat Luar biasa misalnya Lalu anak mempost Nah maka akan langsung Disini namanya titik titik Kenapa karena show student namenya Disini ini harusnya disilang ya Jadi hide student name Ini bisa berlaku semua Nah teacher luar biasa disini karena saya sebagai guru ya yang mengisinya Nanti kalau ada anak yang mengisi Nanti akan muncul namanya di atas sini Misalnya si Udin kemudian atau si Joko Atau siapa nanti akan muncul Lalu setiap siswa nanti akan bisa melihat jawaban siswa-siswa lain disini Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya Di slide berikutnya disini saya masukkan video Video ini saya masukkan tentang puisi ya Karena materinya materi puisi maka saya cari video di youtube Kemudian saya masukkan ke nirpod Sehingga anak nanti langsung lihat disini dia gak masuk ke youtube Nah ini bisa diskip ya Tapi ada settingan yang membuat anak tidak bisa men-skip video ini Nah ini di-skip Tapi kalau kita setting Ini tidak di-skip Anak mau tidak mau harus mengikuti video ini Detik demi detiknya sampai selesai Ya itu bisa kita setting Lalu kita lanjut Silahkan tuliskan komentar kalian tentang video tersebut Nanti ada pertanyaan Terbuka Jadi anak-anak menuliskan jawabannya Kemudian di layar guru akan muncul disini Ini namanya siapa Jawabannya apa Kemudian yang berikutnya Slide terakhir Apa pendapat kalian Nah disini juga saya menggunakan collaborate board Ini no aja Jadi nanti setiap anak yang mengetik bisa langsung keluar Apa pendapat kalian dengan cara belajar ini Menyenangkan Misalnya Post Oke Selain tulisan Disini juga anak bisa memposting gambar Gambarnya dapat dari mana Dari google Kita mencari misalnya Thumbs up Nah disini ada banyak pilihan ya Kita klik gambarnya Kemudian kita save Ini muncul emotikan ya Lalu kita post Nah muncul Jadi disini lebih interaktif Lebih menarik Sehingga anak bisa ngeposting Tidak hanya berupa tulisan saja Tapi bisa berupa emoticon juga Bisa berupa gambar juga Nah ini sebagian kecil dari fitur-fitur nearport yang bisa saya share Selebihnya nanti akan kita lihat dari contoh-contoh yang lain Bagi yang penasaran Terus ikuti video pembahasan tentang nearport di channel ini Terima kasih sudah mengikuti video kali ini Sampai berjumpa lagi Dan bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax